Hai guys Sekarang aku lagi ada di Bavarian Culinary House Jadi ini adalah salah satu restoran Yang pengen banget aku datengin Selama aku lagi ada di puncak Karena ini restorannya tuh unik banget Dia itu tempatnya Makanannya, itu customer cuy Tapi ada disini Yaudah kita langsung aja yuk Oke deh, ini yang pertama Aku dikasih kompinnya Coba ini ya Roti nya juga empuk Walaupun roti nya plain Tapi ditambah sama Si butternya itu Jadi enak Ini kayaknya Kalau yang warna merah ini Pedas deh Agak spicy Coba ini ya Kayak aftertaste nya itu Agak pedas-pedas gitu Tapi enggak pedas banget Tapi enak Ini aku belum pertama kali Nyobain soup Tapi di atasnya tuh Cheese Gimana rasanya ya Bermui banget juga Supnya tuh creamy banget gitu Supnya tuh creamy banget gitu Rasa susunya juga agak kuat Walaupun ini cheese soup Tapi kayak nggak bikin enak gitu loh Di dalamnya ada roti juga, yang sudah dibaluti dengan mozzarella cheese Ini kan di atas soupnya ada roti Dari atas sampai bawah dan di pinggir-pinggirnya juga dibaluti dengan mozzarella cheese Oke, ini aku bingung sih disini gimana Disini tuh ada rotis, beefloaf, smoked chicken braids, dan potato cheese Terus di tengah-tengahnya ini ada sayur Oke kita mulai dari sayurnya Dia kayak ada sedikit rasa lemonnya gitu ya Kentang, coba ini ya Saus barbecue deh kayaknya Adonan tepung kentangnya itu kayak lebih enak gitu Sekarang aku mau cobain sosisnya Sosisnya itu melt banget gila Teksturnya tuh kayak creamy banget gitu Kayak susu Tapi di dalam sosis Sampai keluar dong Yang kedua Ini sosisnya mungkin Tapi biasanya si kecil gini rasanya tuh mencurigakan Kayaknya tenak banget Coba ini ya Eh aku potong aja deh Menurut aku ini sosis paling empuk yang pernah aku makan Kayaknya sih sosis ayam ya Ini gila sih Lembut parah sebagai sosis Kayak langsung ancur di dalam mulut Tapi Si daging luar sosisnya ini Pas kita makan tuh kayak Apa ya? Teksturnya ya Teksturnya tuh kayak mirip plastik yang kita gigit Tapi ini tuh sangat-sangat aman Karena dia tuh dari usus sapi Betul? Betul! Sosis yang ketiga Warnanya lucu sih Ini keliatannya kayak gosong Tapi ini emang kayak gini Tapi aku yakin ini pasti baginya mantap juga Teksturnya sebagai sosis Selembut kayak yang kedua Wih Lucu sih bentuknya kotak Cobain ya Duh wangi banget ya Gila lembut parah Kalau dibandingin sama sosis ayam ini Yang kurus ini Teksturnya sebenernya lebih lembut yang ayam Kayak langsung ancur gitu loh di dalam Oke Ini main course juga Ini adalah Sosis rendang cuy Ini restoran Jerman Tapi dia masih Apa ya? Masih campur dengan Makanan-makanan Indonesia Ini pertama kali aku makan sosis Tapi ini pake bumbu rendang cuy Ini wanginya rendang banget sih parah Gila ya Walaupun dia itu daging sosis Dipake yang bumbu rendang Tapi si daging sosisnya ini gak kalah sama daging asmin cuy Ada sayur ini juga Sayur singkong Coba ini ya Rasanya agak beda ya ini tuh Dia tuh kayak ada rasa asin burungnya gitu Tapi asinnya gak asin-asin banget Kayak emang udah ada rasanya gitu Oke Dari tadi belum minum saya Ini nih yang aku pesan adalah Tropical Snow White Ini ada yogurtnya Terus ada potongan anas juga Terus ini ada potongan-potongan cherry Cobain ya Lembut banget rasanya Ini yang putihnya apa ya Lengkeng? Lengkeng Cuy 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 Jadi ini adalah apple strudel Yang cantik banget sih Karah udah udah bisa Terus di atasnya ada taburan gula Cobain ya Ini aku masakan Agak sayang juga untuk dihancurkan Pas dimakan pikiran bakal manis melek gitu Tapi pas dimakan Manisnya super-super pas Dan kita dapat seger potongan buah Apple Dan si creamnya ini Dingin-dingin gitu loh Creamy banget dan Rasa susunya berasa Abis ini habis Kita belanja Hai guys Sekarang aku tuh bener-bener baru sampe rumah Tadinya tuh mau istirahat mau tibur Eh enggak tadi pas sampe Kok aku agak-agak pengen nyobain Oleh-oleh yang aku beli ya Karena nih apa ya Kayak bener-bener menggugah selera banget Jadi yang mau aku cobain ini adalah Salah satu oleh-oleh yang paling harus dibeli Ini kalo kita jalan-jalan ke puncak bulbur Ini ada sosis trudel Gila ada kenyang-kenyangnya gue Cobain ya Gila ini lapisannya tuh tebel banget banget Ini kayaknya sekali gigi tuh kayak mantep banget gitu Karena kalo kita lihat Dagingnya tebel cuy Oh iya anyway Ini tadi kan aku bawa dari Puncak bulbur dari Beverly and Cleaner House Itu sekitar perjalanan tuh satu jam Jadi pas udah sampe sini Aku Aku angetin lagi pake microwave Mari dicoba cuy Lantep banget ya sih Kalian pernah gak sih kalo makan tuh rasanya Gak pengen cepet-cepet ke temen Karena pas punnya itu ya Kesan di dalam lututnya Kaya Mantep banget Ini dagingnya berasa parah sih Bener-bener enak banget Seharusnya kan dari restoran tuh Dia punya apa ya Gugul gitu loh Tapi kalo ini tuh kayak Gugul yang mana Sosis Jerman ini bener-bener crunchy banget Pas dibunya Pantesan ya Ini tuh jadi salah satu menu favorit Yang harus dibeli kalo jalan-jalan kesana Sambil aku habisin Aku mau tutup aja video kali ini Thank you buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Cheers ke temen-temen kalian Bye 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 Terima kasih.